Pendidikan anak usia dini Waniambe ini merupakan paut binaan PKK kota Jayapura. Di tahun 2023 ini, paut Waniambe turut berkontribusi dalam dunia pendidikan bagi anak usia dini di kota Jayapura dengan menamatkan 26 peserta didik. Acara penamatan dikemas dengan pagelaran pentasni berlangsung pada salah satu hotel di kota Jayapura. Penamatan dan pentas seni paut binaan pengurus PKK kota Jayapura ini turut dihadiri pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Robi Kepasawi. Kepala Sekolah Paut Waniambe, Maria Sanabuko mengatakan sejak berdiri tahun 2007 lalu, paut ini telah menamatkan 155 anak di mana tahun 2023 ini merupakan angkatan ke-15. Terdapat 6 aspek dalam menilai tingkat capaian perkembangan anak saat masa transisi kurikulum 2014 seperti agama, sosial, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Pada tahun ajaran baru nanti, Paut Waniambe sudah menggunakan kurikulum merdeka di mana materi pembelajaran terfokus pada matematika, sains, seni, dan agama. Laporkan bahwa peserta didik Paut Waniambe dari angkatan pertama tahun 2007 sampai dengan angkatan ke-14 tahun 2022 Sekolah Paut Waniambe, PKK Kota Jayapura telah menamatkan peserta didik sebanyak 155 anak. Salah seorang bunda Paut PKK Kota Jayapura Waniambe, Maria Gobay P.K. mengungkapkan, pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah, orang tua, organisasi seprofesi multipihak dan multisektor merupakan mitra produktif Paut sebab generasi saat ini melek teknologi serta parenting guidance Pada saat ini anak-anak yang golden age antara 0 sampai 8 tahun ketika dari Paut dibina sampai dengan SD awal kalau saya hitung-hitung berarti sampai kelas 2 SD Nah ini ada gap bagaimana supaya kita bridging ini dibuat jembatannya supaya kuat oleh karena itu Mas Nadim, Menteri Kemendristek Dikti ini menyampaikan bahwa perlu ada gerakan transisi Paut SD yang menyenangkan Sementara PLT Sekda Kota Jayapura Robi Kepasawi mengatakan pemerintah Kota Jayapura akan memberi perhatian dan dukungan kepada Paut Waniambe Hari ini kita sama-sama menyaksikan untuk penamatan anak-anak kita TK Paut Waniambe yang tadi laporan dari Ketua Pertia dan juga Ibu Kepala Sekolah kurang lebih 26 dan TK Paut Waniambe ini terus menjadi perhatian untuk pemerintah memberikan dukungan oleh karena itu ini menjadi komitmen Bapak Penjabat Tuali Kota Jayapura untuk Paut Waniambe yang menjadi pinaan PKK Kota Jayapura akan mendapatkan perhatian untuk baik infrastruktur infrastruktur juga dan juga pengembangan SDM-nya Ia berharap Paut Waniambe dapat memajukan pendidikan usia dini di Kota Jayapura Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Riani, Jaya TV mengabarkan